Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan pengandalian dengan varietas tahan perkenalan dari kelompok kami yang pertama saya sendiri Maharani Nurul Arifah, NIMS 107 Daerah Kuspita Sari, NIMS 110 Farel Erda Pradipta, NIMS 111 dan Rizki Putri Handiani, NIMS 112 yang pertama adalah pengertian varietas tahan varietas tahan adalah tanaman yang menderita kerusakan yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan tanaman lain dalam keadaan tingkat populasi hama yang sama dan keadaan lingkungan yang sama pada varietas yang tahan, kehidupan dan perkembang biakan serangan hama menjadi lebih terhambat bila dibandingkan dengan perkembang biakan jumlah populasi hama tersebut apabila berada pada varietas yang tidak atau kurang tahan suatu varietas tanaman dapat disebutkan apabila memiliki sifat-sifat yang memungkinkan tanaman itu menghindar atau boleh kembali dari serangan hama pada keadaan yang akan mengakibatkan kerusakan pada varietas lain yang tidak tahan memiliki sifat-sifat genetik yang dapat mengurangi tingkat kerusakan yang disebabkan oleh serangan hama lalu memiliki sekumpulan sifat yang dapat diwariskan yang dapat mengurangi kemungkinan hama untuk menggunakan tanaman tersebut sebagai inang atau mampu menghasilkan produk yang lebih banyak dan lebih baik dibandingkan dengan varietas lain pada tingkat populasi hama yang sama selanjutnya ada mekanisme ketahanan tanaman yang pertama yaitu ketahanan genetis ketahanan genetis merupakan sifat tahan yang diatur oleh sifat-sifat genetik yang dapat diwariskan mekanisme ketahanan genetik disebabkan adanya non-preferensi, antibiosis, dan toleransi yang kedua ada non-preferensi atau antisenosis tumbuhan tersebut tidak disukai hama mungkin disebabkan oleh sinyawa kimia yang bersifat menolak atau beracun atau struktur mekanik dari tumbuhan yang tidak disukai oleh hama misalnya berduri, kulit batang keras, dan sebagainya selanjutnya ada pengertian dari antibiosis tumbuhan itu mengeluarkan senyawa beracun atau berbahaya yang akan berdampak negatif pada hama yang mengkonsumsinya hama akan mengalami gangguan ketumbuhan, menurunkan keperidian, memperlambat kematangan seksual, dan sebagainya selanjutnya itu toleransi toleransi itu merupakan ketahanan tanaman terhadap serangga yang bersifat unik karena tanaman mampu merecovery saat dan setelah diserang oleh hama mekanismenya yaitu tanaman mampu mengkompensasi terjadinya serangan tersebut dengan cara meningkatkan aliran fotosintesis selanjutnya yaitu tipe-tipe ketahanan genetik tipe pertama yaitu ketahanan vertikal ketahanan vertikal merupakan ketahanan terhadap hanya satu biotek hama dan biasanya bersifat sangat tahan tetapi mudah patah oleh munculnya biotek baru ketahanan vertikal mengurangi inokulum awal yang efektif dari epidemik awal sehingga akan menunda serangan penyakit namun demikian penampilan varietas akan memberikan kecepatan laju infeksi seperti pada varietas rentan bila sudah terjadi infeksi awal yang kedua ketahanan horizontal ketahanan horizontal merupakan ketahanan terhadap banyak biotek hama dengan derajat ketahanan agak tahan daya kerja tanaman tahan horizontal akan menurunkan epidemik setelah terjadi serangan yang selanjutnya yaitu ketahanan ekologi ketahanan ekologi merupakan ketahanan semu dan bukan berasal dari sifat genetik yang dibawa tanaman tetapi dari beberapa perubahan sementara varietas rentan dalam kondisi lingkungan yang cocok ketahanan ekologi dikategorikan menjadi dua yang pertama ketahanan semu ketahanan semu merupakan pengelakan inang terjadi bila waktu pengunculan fase tumbuh tanaman tertentu tidak bersamaan dengan waktu pengunculan stadia hama yang aktif mengkonsumsi tanaman yang kedua yaitu ketahanan induksi sifat ketahanan ini timbul dan didorong oleh adanya keadaan lingkungan tertentu sehingga tanaman mampu bertahan terhadap serangan hama ketahanan dorongan ini terjadi antara lain akibat adanya pemubukan dan irigasi serta teknik budidaya yang lain baik, yang selanjutnya adalah peranan varietas tahan hama dalam pengendalian hama terpadu yang pertama dapat berperan menurunkan populasi melalui penurunan laju atau angka kelahiran atau yang biasa disebut dengan birth rate secara lebih cepat yang kedua dapat meningkatkan efektivitas PHT karena pada varietas tahan ini perkembangan populasi serangga hama dapat diperlambat yang ketiga dapat membantu menurunkan penggunaan parasitoid predator atau musuh alam yang keempat dapat menurunkan atau menekan populasi OPT secara cepat dan yang kelima meningkatkan tingkat toleransi kerusakan tanaman itu sendiri sekian presentasi dari kelompok kami kuran yang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!